Nah ini ada sikot lagi nih lor Baru 2 bulan Keluar lapas anak Seorang pentolan geng motor Kembali berulah nih Nah dia harus digiring ke Sel tahanan karena Sudah membacok seorang remaja di kebun handil Jelutung nih Yang kayak gini Memang harus Ditangkap pak dan dikasih jero pak Biar aja keluar aja Tak ada melakukan lagi Bagaimana informasinya? Kita pantau Di pantauan Bang Jack Perangai RDA alias Aceh 15 tahun ini Memang membuat geleng-geleng kepala Pasalnya baru 2 bulan Keluar dari lapas dirinya kembali Digiring polisi ke sel tahanan Polresta Jambi dengan kasus yang sama Yakni aksi pengeroyokan dan Penganiayaan Aceh sebelumnya merupakan eksekutor Pembacokan di warung sate Di kawasan Mayang pada Januari 2022 lalu Dan difonis 4 bulan penjara Setelah hampir 2 bulan bebas Dirinya kembali melakukan Aksi kriminalitas Dengan membacok seorang remaja Di kawasan kebun handil Jelutung Kota Jambi Atas hal itu Korban mengalami luka 15 jahitan di bagian kepala Pelaku Aceh ditangkap Bersama rekannya Munandar 20 tahun Kasat reskrim Polresta Jambi Kompol Afri Tomarbabo mengatakan Setelah keluar dari penjara Pelaku ternyata merekrut Anggota-anggota baru Ada pun Pelaku Merupakan Residif Yaitu baru keluar Hampir 2 bulan Dari kasus sebelumnya Kasus sebelumnya merupakan geng motor juga Setelah dia keluar Mereka melakukan aksinya lagi Bersama teman-temannya Yang pada saat itu melaksanakan hukuman juga Jadi kelompok yang sama Modus yang sama Jadi tidak ada Mereka Kapok Tapi mereka terus mengulangi Kediatan tersebut Pelaku kini sudah diamankan Kemapolresta Jambi Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Dimas Anjaya Jek TV Pelaporkan Terima kasih